Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, mamang ojan, suh, nar, yuk, tukang begel, janda. Nah, akhir-akhir ini banyak banget ya bun ya, user sabun yang masih ngalamin lag di saat bermain game bun. Apalagi hapenya itu kentang banget bun. Yang hapenya flagship, diem dulu. Nah, kebetulan di sini bako ojan ada trik, gimana cara mengurangi lag di saat bermain game. Caranya itu gak sulit dan semua user pemula juga pasti bisa settingnya bun. Bako ojan bakal lanser, merubah giga kontrol agar rendering GPU tidak terlalu berat. Dan cara ini sering bako ojan lakuin. Oke, langsung aja kita mulai bun. Nah, untuk syarat yang harus kalian penuhi, yang pertama itu hape Android kalian harus sudah dalam keadaan root. Dan itu wajib. Terus yang kedua, kernel yang kalian pakai di hape Android itu harus support dengan fitur giga kontrol. Atau merubah RGB layar. Boleh custom kernel, boleh juga stock kernel. Untuk merubah saturasi layar Android itu ada dua bun. Yang pertama, dengan menggunakan modu magisk. Terus yang kedua, dengan menggunakan aplikasi Franco Kernel Manager atau aplikasi SmartPak. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah dan paling aman itu dengan menggunakan modu magisk. Jadi kalian hanya tinggal pilih di bagian presetnya aja bun. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa tonton video ini. Nah, untuk di video sekarang, Mbak Ojan bakalan setting saturasi layar menggunakan aplikasi Franco Kernel Manager. Untuk link aplikasi Franco Kernel Manager, nanti bakalan Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi atau di komentar yang dipin. Kalau misalkan mau versi gratis, kalian cek aja di Drive 1 atau googling aja di mbah Google bun. Nah, link gratis itu nggak akan Mbak Ojan simpan di deskripsi. Nanti Mbak Ojan kena amuk masa bun. Oke, langsung aja kita pasang aplikasi Franco Kernel Manager-nya sampai selesai. Dan buka aplikasinya seperti biasa. Jangan lupa untuk memberikan akses root, karena aplikasi ini membutuhkan akses root. Nah, selanjutnya kalian klik aja garis 3 yang ada di sebelah kanan bawah, kemudian pilih Display Control. Nah, untuk tampilannya kayak gini bun. Yang perlu kalian rubah hanya RGB atau Red, Green, Blue. Nah, untuk step yang pertama, kalian aktifkan dulu fitur RGB Adjustment. Selanjutnya atur angka RGB sesuai kepekaan mata kalian bun. Nah, triknya disini, buatlah layar HP Android kalian sedikit gelap dan agak kebiruan. Soalnya kan GPU Android itu lebih mudah merender grafik yang sedikit agak kebiruan, dibanding yang warna lain. Nah, hindari warna merah atau kuning. Soalnya kan GPU itu sering ngedrop kalau misalkan disuruh merender grafik yang berwarna merah sama kuning. Nah, Mbak Ojan nggak bisa kasih angka yang pasti ya tentang ukuran RGB ini. Soalnya kan kepekaan mata setiap herbivora itu beda-beda bun. Ada yang sehat, ada yang minus, ada yang katarak, ada juga yang juling. Pokoknya atur angka sesuai kenyamanan mata kalian. Intinya sih agak sedikit kebiruan dan gelap. Oke, setelah satu abad Mbak Ojan otak atik bagian RGB, akhirnya ketemu juga bun. Disini angka yang Mbak Ojan pakai yaitu 120, 100, dan 256. Nah, untuk kebawahnya itu jangan diotak atik. Nanti si warnanya malah amburadul atau makin rusak. Nah, boleh kalian rubah itu di bagian kontras. Tapi jangan terlalu bawah juga bun. Kalian kurangi aja sedikit. Soalnya kalau misalkan terlalu bawah, nanti hape Android kalian malah jadi putih warnanya. Jadi nggak gelap atau nggak ada warnanya bun. Nah, disini Mbak Ojan mau nampilin fps meter. Soalnya settingannya udah beres. Dan yuk langsung aja kita coba buat tes di Genshin Impacek Arata Tanah 6969 fps. Tapi yang sekarang mah root bun, bukan non-root. Sebelum main game, jangan lupa kita pakai Ojan Cooler. Ya, meskipun di sini RGB-nya sudah diganti atau sudah dikurangi, ya tetap aja. Kita perlu cooler. Soalnya kalau misalkan hape Android sudah mulai panas, ya pasti bakalan nge-lag bun. Nah, untuk hasilnya, ya lumayan lah. Bang, tes Meru dong. Oke, kita gas tes Meru bun. Nah, disini Mbak Ojan kebetulan ngelawan tukang pangsit di Semeru. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri lah. Mbak Ojan nggak bisa menilai secara pribadi bun. Soalnya kan kalian yang nonton. Ya, Mbak Ojan nilai, kalian juga nilai. Ya, silahkan. Mungkin di sini kekurangannya ya. Si gambarnya itu agak lebih-lebih gimana ya. Disebut nge-blur? Nggak. Disebut tajam juga? Nggak. Ya, nggak. Nggak pasti sih. Cuman jadi si warnanya itu lebih tajam. Oi, Bang. Tes Signora dong? Oke. Hajar. Nah, disini Mbak Ojan lawan nenek-nenek si Signora ini solo. Ya, kebetulan Mbak Ojan mah kemana-mana solo player. Nah, disini Mbak Ojan dapat komentar kalau misalkan kita tes game itu di Signora. Soalnya kan grafiknya itu full. Ya, katanya yaudah Mbak Ojan mah nurut aja. Kalau misalkan disuruh tes di Paul, ya Mbak Ojan hajar di Paul. Nah, untuk hasil ya seperti biasa ya. Mbak Ojan kagak bisa beropini sendiri bun. Kalian bisa lihat sendiri langsung di video. Kalau misalkan untuk Mbak Ojan pribadi, ya ini nyaman banget bun. Tapi ya, gitulah kekurangannya. Si gambarnya itu benar-benar kagak begitu realistis. Nah, meskipun disini ada fps meter, tapi fps meter ini dari aplikasi FKM. Yang menurut Mbak Ojan, fps ini nggak begitu akurat. Terkecuali dari aplikasi GLTools. Itu benar-benar akurat. Tapi ya, meskipun disini untuk fpsnya kagak begitu akurat, tapi untuk hasilnya ya Mbak Ojan benar-benar puas banget. Kalau misalkan emang hasilnya nggak begitu puas atau hasilnya fake, ya nggak mungkin Mbak Ojan share bun. Oke, buat kalian yang penasaran merubah RGB layar Android atau saturasi layar Android itu bisa mengurangi rendering GPU dan bisa mengurangi beban GPU itu benar apa enggak, mendingan langsung aja kalian coba bun. Terus, kalian tulis aja di kolom komentar apa yang kalian rasain. So, Mbak Ojan harus pamit. Soalnya keringasakan mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Terima kasih.